Halo, kembali lagi di channel As bersama saya Michael. Di video kali ini kita lagi bahas headset, earphone lebih tepatnya, yaitu dari HyperX. Yang kita dapetin ini, itu yang HyperX Air Bud. Untuk HyperX Airphone ini, dia ini lebih buat kalian yang gaming-gaming mobile atau kalian yang mungkin mau coba jadi streamer, tapi menekan harga atau menekan budget buat streamer kalian. Nah, untuk harganya, dia ini sekitar 400 ribuan saja. Jadi, kalau misalkan kita bahas dari HyperX-nya itu, brand-brand HyperX ini cukup terkenal. Jadi, dibuat gaming itu sudah banyak, ada dari mouse dan juga headset-nya yang sudah banyak dikenal juga. Nah, kebetulan juga kita ingin bahas dari HyperX Airphone ini. Nah, penasaran bagaimana performanya? Karena kita belum ada untuk gaming console kayak misalkan Switch dan lain-lain, nanti kita coba langsung pakai mobilenya saja, pakai HP. Nah, untuk paket penjualan dari HyperX Air Bud ini, kalian bisa dapetin post-nya, lalu juga kalian dapetin headset-nya plus 3 air tips. Jadi, ada yang brand large, medium, dan juga yang small. Itu mengikuti ukuran telinga kalian. Nah, dia itu tersedia 2 warna, jadi ada warna kuning sama juga yang warna merah. Nah, yang di kita ini, dia lebih ke warna merahnya. Dan untuk dari desainnya, dia ini pakai kabel yang tipis, jadi bukan yang punder, tapi lebih ke yang ramping. Dan juga di bagian jack-nya, dia ini membentuk siku. Jadi, kalau misalkan kalian pakai di HP, atau kalian pakai di Switch kalian, atau kalian pakai yang lain-lain, itu dia nggak bakal mengganggu kalian waktu kalian pakai di handheld kalian gitu. Dan juga di bagian air tip-nya ini, ini agak berbeda dari yang kita temuin untuk di hajat-hajat pada pasarannya. Kalau misalkan kalian lihat, itu kan mungkin di bagian air tip-nya ini, dia bentuknya bunter gitu. Lalu juga karet-nya lebih tipis. Nah, yang ada di sini, ini dia pakai bentuknya kayak gini. Jadi, langsung masuk ke telinga kalian, dan juga dia ini untuk air tip-nya itu lebih tebal, jadi nggak gampang sobek. Lalu di bagian sampingnya, itu ada kayak wings di sini untuk menjaga agar telinga kalian nggak kesakitan waktu ini dipakai gitu. Dan di bagian dalemnya, ini kalian bisa lihat, ini bentuknya bukan bunter. Jadi, kalau misalkan kalian pakai air tip yang lain, yang mungkin bentuknya lingkaran, itu nggak bakal bisa masuk ke banyaknya HyperX Air Bud ini. Jadi, dia khusus HyperX-nya sendiri. Di bagian sampingnya itu ada kayak capong sedikit kecil gitu, kayak gini, buat mengunci dari air tip-nya. Dan di bagian air tip-nya itu ada tulisan kayak small, large, dan juga ada yang medium. Nah, di sini saya pakai yang small, karena kalau misalkan saya pakai yang medium, itu agak kebesaran, apalagi yang large gitu ya. Dan juga ini elastis banget dan nyaman kalau misalkan kita pakai di telinga yang kecil gitu, nggak seberapa ketekan. Dan di bagian sampingnya, di bagian housing-nya itu ada logo dari HyperX, jadi ada tulisan HX. Dan juga untuk mic-nya, dia itu ada di bagian sini, yang di bagian tombolnya. Jadi ada di satu line, ada tulisan HyperX-nya juga di bawahnya mic. Dan ini nggak ada tombol buat volume up atau volume down, jadi cuma buat ada satu tombol, ini bisa buat play and pause. Dan juga kalau misalkan kalian dengerin musik di HP, mungkin ini kalian double-click, itu bisa buat next, atau kalian pencet 3 kali, itu bisa untuk previous musik kalian. Di bagian bawahnya, ini ada kayak jabitan di sini, jadi kalau misalkan kalian pakai headset-nya, mungkin kepanjangan kabelnya, agak menggaku kalian, kalian bisa naikin jadi kayak gini. Nah, saya contohin. Nah, jadi kalian bisa naikin ini sampai segini, atau kalian bisa turunin sampai segini. Ini gunanya untuk di bagian yang cincin ini. Nah, daripada kita penasaran bagaimana performanya kalau misalkan kita pakai buat mobile gaming, atau kalau misalkan kita penasaran juga untuk mic-nya, langsung aja kita uji. Nah, di sini kita langsung mau coba mic dari HyperX Air Bud ini, dan di sini kalian bisa lihat, ini mic-nya itu dekat banget sama mule. Jadi, kalau misalkan kalian coba lihat, itu kan mic-mic yang lain itu ada di bagian bawah, jadi kalian harus naikin gini. Tapi yang mic yang satu ini, dia itu langsung dekat di mulut kalian, jadi kalian nggak perlu dekatin lagi. Dan untuk suaranya, itu kemarin saya pernah coba, itu untuk kualitas audionya itu sebenarnya nggak bisa dibilang bagus-bagus banget, dan nggak bisa dibilang jelek-jelek banget. Karena untuk kualitas dari audionya itu bisa, noise cancelling-nya kerasa, tapi nggak seberapa noise banget gitu, untuk noise cancelling-nya. Dan suaranya itu agak lebih berat dibandingin kalau misalkan kita pakai headset-headset yang mungkin ada mic detachable-nya gitu ya. Tapi untuk kualitas dari audio dari mic-nya, itu bisa dibilang sudah pas lah untuk headset dari headset-headset gaming mobile kayak gini. Nah, langsung kita coba pakai dibuat tes gaming, apakah performanya bisa kerasa enak kalau misalkan buat dengerin game-game mobile atau nggak. Nah, kita uji langsung. Nah, di sini kita mau main dari game PUBG, jadi kita langsung coba tes. Dan di sini, ini untuk audionya, volumenya kita setting di setengah, jadi kalau misalkan kita setting ketinggian, itu agak keras untuk bass-nya. Nah, karena tadi saya dengerin pertama itu lagi langsung di setengah, itu sudah pas, dan waktu saya enak sedikit aja, itu kerasanya udah kayak bass banget. Jadi kayak nggak kedengeran dari suara dari luar. Nah, untuk step-nya, ini kedengeran, jadi kayak misalkan jaraknya nggak seberapa dekat, tapi keren juga. Dan untuk step-nya dari kanan atau ke kiri, itu jelas banget dengernya, karena nggak pernah main game-game kayak gini, jadi ya maklum kalau misalkan matinya agak cepat. Kalau dipakai buat game, saya rasa sih ini masih nyaman lah untuk headset-headset agak 400 ribuan dengan gimmick dari gaming-nya. Gaming mobile itu masih kerasa enak, untuk noise-nya juga kerasa diredam juga. Apalagi nyamannya, terutama kan karena kalau misalkan kalian main game itu kan nggak mungkin ya, kalian main game cuma 5 menit atau 10 menit itu kan nggak mungkin. Jadi kalian pasti nyari nyamannya di telinga kalian, itu mau sampai sekitar setengah jam atau satu jam itu pasti kerasa nyaman apa nggak dari headset ini. Nah, itu tadi waktu kita coba di pengujian mic-nya, sama dari waktu kita coba buat di main game. Nah, karena saya penasaran, saya coba buat dengerin lagu, apalagi yang lagu-lagu metal, itu dia bass-nya kerasa banget, jadi suara drum, suara bass, itu mantep banget. Tapi kalau misalkan waktu saya dengerin lagu yang pop, apalagi yang melodi-melodinya lebih dominan, itu suara dari melodinya, itu kalah sama suara dari bass-nya atau yang lain-lain itu masih kalah, dibandingin sama suara di bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai headset ini, mungkin itu cocok buat kalian yang suka dengan lagu EDM yang lebih ke bass, apalagi buat lagu metal, apalagi buat yang bass-basset gitu, kayak misalkan kalian suka yang lebih dominan ke bass-nya lah, dibandingin sama suara instrumen atau suara-suara vokalnya dari penyanyinya. Untuk headset dari HyperX Air Bud ini, di harga Rp 400 ribuan, bisa saya bilang, buat main game, nyaman lah, untuk di bagian tangan nggak serba terganggu juga, karena untuk siku-nya dia sudah mentuh 90 derajat gini, dan untuk kualitas dari airtap-nya yang tebal sama juga empuk, jadi nggak keras gitu, itu pas banget dibuat main game satu jaman atau setengah jaman, itu nggak mengganggu kita, karena kalau misalkan kita pakai headset headset yang kurang nyaman, itu mungkin di bagian sini, ya di bagian sini itu agak kerasa sakit atau kerasa ketekan gitu, kalau misalkan kita main lama-lama. Tapi yang satu ini, karena ada di bagian width-nya itu mungkin kerasanya lebih enak, nggak seberapa ketertekan di telinga kita. Dan untuk dari width quality-nya, di sini dia itu bukan dari aluminium, atau bukan dari kaya bahan-bahan karbon gitu, tapi dia ini plastik, full plastik semua, dari bagian housing-nya sampai di bagian sininya. Ini full plastik, jadi nggak ada yang lain, cuma ada di bagian jack-nya aja yang bahannya berbeda. Kalau membahas dari performa di bagian-bagian game, ya headset harga Rp 400 ribuan, mungkin dibilang untuk gaming, harga pasar headset gaming itu mungkin sekitar segitu hanya, ada sekitar Rp 300-an sampai sekitar Rp 500-an, dan itu pasaran untuk harga headset gaming, misalkan kayak ada Razer, kalau ada SteelSeries, dan juga ada dari punyanya HyperX ini. Jadi kalau misalkan kalian cari-cari headset gaming, itu pilihnya agak banyak. Tapi untuk headset gaming mungkin lebih cocok dipakai untuk tugasnya sebagai headset gaming. Tapi kalau misalkan kalian nyari headset dibuat audio, mungkin kalian bisa cari headset-head yang fokusnya memang buat musik atau yang lain-lain gitu. Sekian video review singkat headset Rp X dari kami, The Mask. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id, dan kalau misalkan kalian punya Instagram atau di klub, kalian bisa follow kami di axe.id.media. Suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.